Halo, dinas! Welcome back to the YouTube channel, masih dengan aku Wifi. Dan sekarang kita bakal membahas soal-soal 2-4-structure. Gimana caranya? Here we go! Oke, kita bahas soal nomor 6. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean bababa is a good food to eat. Verbnya mana? Ada indicates, ada is, ada juga mean, that's not mean, dan juga is juga. Berarti ada 4 verbs, sementara conjunction-nya ada if, dan juga that. Ada 2 conjunction. Nah, ada 4 verbs, 2 conjunction, berarti butuh nambah conjunction lagi. Oke, berarti asalah karena cuma subject, cuma it sebagai subject. Nah, antara B, C, dan D. Oke, nah, di sini ya, kita lihat kalau secara meaning itu, yang cocok adalah bahwa it doesn't mean that it is a good food to eat. Itu tidak berarti bahwa itu adalah makanan yang bagus untuk dimakan. Kalau diartikan dari awal, If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it doesn't mean it's a good food to eat. Jika mengambil makanan menunjukkan bahwa makanan tersebut sebagian besar mengandung karbohidrat, bukan berarti bahwa makanan tersebut baik untuk dimakan. Next, nomor 7, The report on the nuclear power plant indicated that when the plant had gone online, bababa unsafe. Terima kasih telah menonton! Nah, kita lihat di sini, verb-nya itu ada indicated, habis itu ada head gone. Ada dua verbs. Sementara itu, conjunction-nya itu ada that dan when. Ini conjunction-nya, Rokata penghubung. Dua conjunction. Ingat mulanya, kalau ada conjunction itu harus lebih sedikit daripada verb-nya, berarti kita di sini nambah verbs. Ada dua verb, dua conjunction, berarti kita butuh verbs lagi. Nah, otomatis, A salah karena ada konjang senuat, B juga salah, C juga salah, yang benar, D, it had been. The report on the nuclear power plant indicated that when the plant had gone online, it had been unsafe. Atau laporan tentang pembangkit tenaga nuklir menunjukkan bahwa ketika pembangkit itu beroperasi, pembangkit itu tidak aman. Oke, nomor delapan. The benefit of the study is that it provides necessary information to anyone, blah, 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 it. Terima kasih telah menonton! Oke, kita lihat lagi mana verb-nya. Verb-nya ada is, dan juga provides. Ada dua verb. Dan juga ada conjunction, depth, di sini depth sebagai conjunction. Berarti udah benar nih, conjunction-nya lebih sedikit daripada verb-nya. Saat mau conjunction dua verb. Kita lihat nih, di titik-titiknya. Nah, di titik-titiknya, dan kita lihat di jawabannya, kalau mau menambah conjunction lagi, berarti dibutuhkan verb lagi. Berarti, A which salah, karena which nggak ada tambahan verb-nya, who juga salah. Nah, jawabannya itu antara C dan D. Nah, C dan D ini adalah pula peringkasan atau reducing. Nah, atau reducing. kalau needed itu disini dari kata, who is needed, untuk pasif ya. kalau needing itu bisa dari kata, who is needing. Jadi needing, bentuk aktifnya. Nah, karena di sini anyone orang, berarti kita membutuhkan bentuk aktifnya. anyone needing it. Nah, kalau dihatiin gini. The benefit of the study is that it provides necessary information to anyone needing it. manfaat dari belajar itu adalah manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk siapa saja yang membutuhkannya. Oke, next. The same symptoms bababah with amvitamins can occur with cocaine. Nah, di sini bisa kita identifikasi lagi mana verbnya. Verbnya adalah occur. Nah, oke, dan kita lihat jawabannya. Kalau kita jawab A, berarti ada double verb, nggak ada conjunction, salah. Kalau kita jawab B, juga salah. Ada double verb, nggak ada conjunction. Sementara kalau kita jawab C, because, because ini, pulanya itu adalah harus ada subject, objeknya. Ada harus ada, because ini pulanya, harus ada subject verbnya. Berarti, salah juga. Nah, jawabannya adalah D, occurring. Occurring berarti, kayak tadi, dari peringkasan, that is occurring. Accurring, that is, nah, kalau diartiin, jadi, that is, that is occurring. the same symptoms, that is, the same symptoms occurring with amphetamines can occur with cocaine. Tau, gejala yang sama terjadi dengan amphetamine dapat terjadi pada cocaine. Oke, next, nomor 10, the television, blah, 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 so long been a part of our culture has an enormous influence. selamat menikmati. Oke, kita lihat, di sini verbnya mana? Verbnya adalah has. Ini verb. Kita di sini, lihat ada bin. Bin itu, juga merupakan bagian dari verb. Berarti, ada dua verb ya. Harus ada, harus butuh conjunction. Berarti, salah karena cuma has. Cuma verb doang, nggak bisa. Ini juga nggak ada conjunction-nya. Yang safe, itu tulang-nya kurang lengkap. Harusnya, harus ada has-nya. Karena di sini ada bin. Jadi, the television, which has so long been a part of our culture, has an enormous influence. Televisi yang telah lama menjadi bagian dari budaya kita, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Oke, kontiners, itu dia soal-soal tuful structure dan membahasannya. Tapi, kalau masih ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan, jangan lupa juga like, subscribe, juga nyalain notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, see you. Bye. 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 Terima kasih.